Gubernur Jambi Zuni Zola Zulkifi bersama pimpinan Komisi 10 DPR RI Sultan Adil Hendra memberikan Biasiswa Program Indonesia Pintar kepada 1045 Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Jambi, Senin Pagi. Di tahun 2017 ini, pemerintah pusat telah menganggarkan dana APBN senilai Rp39 triliun. Diharapkan dengan dana sebesar ini, Indonesia mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan mampu bersaing di era persaingan ini. PIP ya, program dan perminta pusat, terus kita gulirkan, kita berikan, kita juga terus memantau, sampai saat ini masih belum semua dapat. Tadi ada 4 kepala sekolah, saya tanya belum dapat ternyata. Tentu ini kita lakukan secara bertahap. Pada intinya, Alhamdulillah setiap kita memberikan Biasiswa itu ke setiap SMA-SFK itu bisa dikatakan hampir 100% dapat semua. Nah yang tidak dapat ini yang macam mana? Yang sudah dapat Biasiswa tidak boleh dua, dua kali. Dari Kote Jambi, Idy Pramono melaporkan.